Pertusan masa aksi dari beberapa komunitas berkumpul di depan Balai Kota Bandung untuk menyorakan penolakan perpanjangan PPKM Darurat. Berikut liputannya untuk Anda. Telah terjadi aksi penolakan perpanjangan PPKM Darurat di depan Balai Kota Bandung pada Rabu 21 Juli 2021. Aksi penolakan PPKM ini melibatkan beberapa komunitas seperti mahasiswa, pedagang kaki lima, dan pengendara ojek online. Aksi ini dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan masa pertama yang datang dari Jalan Aceh. Kemudian masa kedua dari komunitas pengendara Ojo datang dari arah Jalan Merdeka. Akibat aksi tersebut menyebabkan kemacetan di jalan sekitar Balai Kota Bandung khususnya Jalan Wastu Kincana. Tujuan diadakannya aksi ini adalah untuk meminta keringanan bagi para Ojo. Pemimpin Ojo, Alif, mengatakan aspirasi yang dikemukakan para Ojo sudah diterima oleh Wali Kota, Gubernur Jawa Barat, dan Kapol Restabes. Ada pun peraturan baru untuk para Ojo di masa PPKM ini, yaitu sudah melayani makan di tempat hingga pukul 9 malam. Sedangkan untuk take away tidak terbatas waktu. Dan untuk peraturan baru ini sudah berlaku sejak Rabu kemarin. Untuk aspirasi kemarin itu sudah ada diterima sama Wali Kota, Gubernur, sama Kapol Restabes juga. Oke, sampai siang ini sudah ada jawaban, seperti apa? Untuk jawaban belum ada, tapi ada peraturan yang baru lagi. Kalau peraturannya itu apa sih? Untuk PPKM buka sampai pukul 21 malam, berikut itu yang untuk melayani makan di tempat, untuk yang hanya melayani take away itu bisa sampai jam berapapun. Akibat kerugian yang dirasakan, yaitu pendurunan pendapatan sekitar 70 persen, para Ojo meminta keringanan kepada pihak kepolisian dalam kondisi PPKM ini. Keringanan ini pun menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. Untuk penyekatan, terutama untuk para Ojo, bisa minta izin kepada Satpol PP, Disub, maupun pihak aparat yang ada di penyekatan jalan. Jadi untuk bisa dibukakan jalan gitu, biar bisa lewat? Bisa, udah bisa. Dimulai hari ini. Udah bisa? Udah bisa. Kita sendiri udah dikasih kelonggaran untuk para Ojo. Adapun yang lain-lainnya, kita menunggu keputusan Gubernur selanjutnya. Bila mana tetap memberatkan kepada masyarakat dan Ojo, bukan hanya mahasiswa, Ojo pun akan turun setelah. Itu sampai kita menunggu keputusan dari pihak kebersihan. Saat ini PPKM sudah memasuki level 4, yang artinya pedagang, PKL, dan tempat makan lainnya resmi dibuka untuk relaksasi sampai pukul 9 malam dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Rainan Ravina, Beserta Kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pes TV.